Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Dari dalam mobil, wanita sombong maki pejalan kaki. Tak disangka yang dimaki orang penting. Kesombongan adalah buah dari kesengsaraan yang mana ia akan membuat orang yang sombong menjadi hancur berantakan. Tak hanya itu saja, kesombongan yang ditampakkan pada orang lain juga dapat membuat orang lain tidak senang. Bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan power, akan membalas kesombongan tersebut dengan cara menghancurkan secara langsung. Namun apabila ia tergolong tidak mampu dan memiliki kuasa, maka doa yang dipancatkan orang teraniaya akan segera terkabul. Suatu hari, seorang wanita yang baru saja dibelikan mobil baru oleh suaminya sedang berjalan-jalan. Begitu bangganya dia, hingga setiap warga yang lewat ia sapa dan tersenyum sumeringa seakan menghina. Shopping sana, shopping sini, ia lakukan guna menunjukkan bahwasannya ia saat ini sudah naik kelas menjadi seseorang yang berada. Lambat laun, apa yang dilakukan oleh wanita ini sangat tidak disukai oleh ibu-ibu kompleks sekitar. Pasalnya ia tak sungkan untuk merendahkan bahkan menghina mereka yang hanya bisa naik motor saja. Bahkan beberapa di antaranya belum memiliki sepeda motor. Kebiasaan shopping sang ibu akhirnya tak jarang membuat suaminya cemas. Lantaran pengeluaran bulanan yang meningkat, namun sang istri tak mau tahu dan suaminya harus menyediakan keperluan yang dia butuhkan. Suatu hari, pada suatu kesempatan, sang wanita itu kena batunya. Ia terjebak di kemacetan, ia bunyikan kelaksan dengan kencang, tak jarang ia berteriak untuk tidak mengganggu jalan mobilnya. Padahal saat itu, kondisi memang tengah macet lantaran ada pengalihan jalan. Begitu marahnya dia, karena jalannya dialihkan, ia pun membuka kaca jendela dan memarahi seseorang petugas yang tengah mengatur lalu lintas. Percek cokan pun terjadi antara petugas yang mengatur jalan dengan sang ibu. Dari kejauhan terlihat seorang pejalan kaki mendekat, mencoba menenangkan situasi. Sang ibu pun lantas menjawab dengan ketus, Apakah kamu ikut-ikutan, punya mobil saja enggak, tahu enggak, gara-gara dialihkan begini, memperbanyak pengeluaran saya, kamu tahu, bensin ini terus berkurang jika terlalu lama nyala dan berdiam diri begini. Bukannya bersyukur diingatkan dan hendak dilerai, namun pejalan kaki ini justru dimarahi. Pejalan kaki tersebut hanya tersenyum melihat apa yang dilakukan sang wanita. Begitu sombong dan angkunya, beberapa orang yang melihat hanya bisa melonguh saja. Lantaran yang dimarahi tersebut merupakan seorang yang sangat penting di daerahnya. Iya, dia merupakan pejabat yang memimpin daerah tersebut yang mana memang sedang belusukan menggunakan pakaian sederhana. Akibat dari petugas yang mengatur lalu lintas yang tadinya hendak membiarkan pun naik pitam, dengan ketidak sopanannya terhadap pimpinan wilayahnya. Alhasil, tanpa basa-basi, sang wanita langsung ditilang dan disita mobilnya untuk bisa diambil setelah mengikuti sidang. Ibu itu pun dikerumuni banyak orang, ia pun menjadi malu dan pulang dengan berjalan kaki dengan rasa kesal yang mendalam. Sahabat, begitu banyak hal yang tidak perlu kita sombongkan, karena kesombongan tidak akan berguna. Ingatlah satu hal, di atas langit masih ada langit, sehingga apa yang kita miliki masih banyak yang memiliki pula seperti kita, bahkan lebih baik dari milik kita. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!